Pemirsa saat ini saya sudah berada di Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Jambi. Inilah tambang batu bara PT Minimex yang meresahkan warga. Berikut liputannya. Aktivitas tambang batu bara milik PT Minimex di Mandiangin, Sarolangun Jambi, kian meresahkan. Pasalnya posisi tambang yang terletak di tengah pemukiman warga menyebabkan warga terkena imbas secara langsung dari aktivitas tambang batu bara ini. Mulai dari keretakan dinding rumah, kebisingan dari mesin-mesin yang berada di lokasi tambang, krisis air bersih, kekeringan dan banjir. Warga juga mengkhawatirkan kemungkinan musibah longsor mengingat posisi kehelian tambang batu bara hanya berjarak 50 meter dari jalan lintas. Itulah kalau harapan kami Pak, kamu minta dibebaskan seluruh yang rumah sebelah sini secepatnya. Biar musyarakat itu kan aman, tunggu sini, tak was-was. Kami terasa terancam Pak hidup di Taman Dewa ini, terancamnya. Rumah kami retak semua. Ini rumah anak Pak, kalau rumah kami di sana retak semua. Iya, retak semua Pak. Nampaknya diulur-ulur terus Pak, tunggu besok. Tidak ada tanggapan lah. Bukan hanya rumah warga, bangunan Mapolsek Mandiangin yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi galian juga terkena imbas dari aktivitas tambang batu bara PT Minimax. Tiga aliran sungai yang dipindahkan oleh PT Minimax menyebabkan banjir jika hujan deras. Dinding rumah dinas Kapolsek dan asrama polisi juga mengalami keretakan. Bahkan tower milik Mabes Polri yang berada di halaman belakang Mapolsek Mandiangin posisinya condong karena struktur tanah mulai turun. Akan saya jawab, jadi selama saya memimpin Polsek Mandiangin 13 bulan perlu adik-adik wartawan ketahui. Saya merasa sedih, karena kenapa masyarakat setempat mengadu ke tempat saya di sini. Bagaimana tindakan kita selaku pendekat hukum untuk melakukan ke depan supaya aman dan terkendali. Tapi bagaimana mau aman? Karena kenapa? Di Polsek Mandiangin ini sebelah kiri itu ada anak sungai. Sebelah kanan pun ada anak sungai. Ternyata ditutup oleh PT Minimax. Akibat penutupan PT Minimax, alhasil apabila hujan, itu pasti kami di sini kebanjiran. Nah Polsek Mandiangin itu terendam Pak. Khususnya asrama saya sebelah kiri, ada dua asrama termasuk ada musola situ terendam, banjir. Nah dua hari yang lalu itu hujan lebat di sini, Polsek Mandiangin, banjir. Itu kolam ikan saya banjir. Musola saya pun banjir. Nah tindakan saya, saya panggil Minimax. Tolong dilihat, jangan sampai kau hanya dapat berita dari orang. Coba kau lihat kiri-kiri kapi. Mereka datang dan mereka melihat penyaksian itu Pak. Itu tentang masalah sungai. Terus kalau masalah retak Pak, kita sama-sama melihat. Polsek Mandiangin ini, polseknya di belakang itu sudah retak bangunannya dan sudah turun tanahnya. Itu polsek. Kalau rumah dinas yang kita tempat di saat ini, ini sudah retak semua belakangnya Pak. Termasuk juga asrama. Asrama itu pagarnya sudah rubuh. Bahkan sudah retak-mertak juga semuanya Pak. Nah itu kalau masalah bangunan maku. Nah terus setahu saya, namanya Amdal. Amdal itu minimal 100 meter Pak dari pengukiman. Nah untuk maku saya ini Pak, cuma 70 meter. Jaraknya kita tambang. Artinya sudah lebih pada batas. Apalagi dengan masyarakat. Masyarakat itu ada yang 50 meter. Nah yang lebih parah lagi Pak, biar Bapak-Bapak ketahui. Kami di Mandiangin ini apabila tidak hujan 3 hari saja, persiapan kami mandi pakai air aqua. Kenapa demikian? Karena sumber kami di sini rata-rata 10 meter. Sementara kedalaman mereka menggali batu barah di atas 70 meter Pak. Itulah Pak. Berarti kebalikannya. Ya. Kalau hujan banjir, kalau seandainya... 3 hari tidak hujan, kami kekeringan. Keringan air. Ya, itu Pak. Selama kekeringan air itu tindakan dari Peti Minjung ada nggak berhati-hati? Tidak ada. Tidak ada. Katanya dia mau bangun sumber-sumber. Tapi sampai saat ini, saya tahu saya tidak ada sumber-sumbernya dia bangun. Entah kalau di daerah lain. Kalau di wilayah kami sini, di posisi Mandiangin ini tidak ada. Kalau untuk masyarakat sendiri, Bang. Ya. Selama ini, lebih jolak 3 tahun ya. Sampai setiap hari ini, pihak Pemda sendiri merupakan tim. Ya. Tim independen sampai hari ini. Nah, dalam pantauan Abang sebagai penegak hukum Mandiangin ini. Ya. Apakah masyarakat Mandiangin ini yang diimbasan tanah rusak atau rumah yang terletak, ada nggak yang sudah diganti rugi? Ya, setahu saya mereka ada yang ganti rugi, ada yang tidak. Nah, ganti ruginya itu kadang-kadang bervariasi. Itu pun kredit. Ini informasi yang saya dapat langsung dari masyarakat. Dan masyarakat itu dilaporkan ke kami. Selaku polisi di sini, penegak hukum di sini. Jadi, umpamanya harga rumah itu 100 juta diganti rugi. Itu tidak langsung 100 juta dia ganti. Dia ganti sampai 3 kali, 4 kali. Baru bisa dilunasinya. Cicilan. Nah, untuk yang kelanjutnya sekarang ini, yang kemarin sampai pantau Triberata TV. Ya, ada demo. Ya. Sudah itu. Sampai ke Polres. Ya. Nah, ini sejauh ini seperti apa? Ada titik temunya, ada yang datang dalam pandangan Pak Kaposek oleh Hitim ini. Untuk melakukan peluang. Ada pandangan untuk menyelesaikan? Kalau saya lihat dari titik temunya kami pertama sekali di kantor camat, terus disambung lagi di Polres Terlangon, itu kayaknya titik temunya tidak ketemu, Pak. Nah, karena kenapa? Jujurnya, Pak. Ini tower kami, tower polisi dari Mabes Polri ini, Pak. Bapak boleh lihat, sudah miring, Pak. Itu berdua berapa M itu harganya. Jadi, saya semua serang kepada pimpinan saya, Pak. Saya kan hanya semua Kaposek melaporkan kepada pimpinan saya dalam hal ini Kapolres. Nah, selanjutnya Kaposek mungkin ke Kapolda atau ke Mabes Polri. Karena saya sebagai bawahan, tugas saya hanya melaporkan saja. Tentang ini, Pak. Tentang kejadian yang di minima terhadap kami di mandiang ini. Hasil pantuan Tri Brata TV, selama gejolak yang ada di PT Minimai. Iya. Ini ada gejolak yang mau diganti rugi. Ada yang mau dibebaskan. Nah, pandangan Pak Kaposek sebagai pendengar hukum. Saran untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Selangon, dan yang diletak di Kecamatan Mandiangin. Iya. Apa saran Pak Kaposek selaku negara hukum di mandiangin sebelum ada gejolak kembali lagi? Ya, kalau saya selaku Kaposek, saya bicara hukum saja, Pak. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Mendingan ikuti saja, Pak. Kata masyarakat. Ya, jangan terugi-jangan terugi saja lah. Jangan belit-belit. Karena sedih, Pak, saya ada masyarakat di sini. Ya, saya bukannya soal-soal yang hebat tidak. Saya Polisi Republik Indonesia. Saya digaji oleh negara untuk mengamankan masyarakat di sini. Nah, bagaimana kami mau aman di sini, Pak? Tidur, maunya makan enak mana mungkin. Karena kenapa? Mereka menambang di belakang sini, Pak. Itu mengganggu aktivitas kami, Pak, di sini. Apa yang diganggunya, Pak? Mereka menambang itu, Pak. Bunyi mesinnya, wawah, Pak. Kayak gemuruh, Pak. Jadi otomatis masyarakat di sini tidur pun tidak nyenyak. Itu sudah pasti, Pak. Nah, jadi ke depan saya minta tolong ya untuk minimed, cobalah dilihat betul lah kami-kami di sini lah. Jangan hanya cuma melihat, tapi betul-betul punya perasaan lah hati nurani lah. Bersusnya untuk masyarakatnya. Iya. Saya jujur, Pak, karena saya polisi aja, saya tidak bisa ikut demo. Kalau saya masyarakat, saya ikut demo juga. Karena kenapa rumah pribadi saya di samping Polsik ini, Pak, retak juga. Retak juga. Nah, cuman saya tidak bisa ngomong karena saya Polri. Nah, tapi kalau saya masyarakat, mungkin saya mimpinnya. Itu saja, Pak. Oke. Saran Bapak untuk masyarakat. Dengan raga jodohnya, Pak, retak. Nah, saran saya kepada masyarakat, ya mari kita sama-sama melaksanakan permintaan kita semua, satu suara. Dan kalau bisa tidak usah ribu-ribu, demo-demo tidak usah. Kita serangkan dia kepada, kalau kepolisian dalam hal ini, ke Polres, ke Bupaten Pak Bupati. Nah, tapi kita tetap ikuti, dampingi. Sepanjangan tadi nanti ada yang tidak-tidak oleh yang dilakukan oleh PT Minimek. Karena PT Minimek sudah berkali-kali, saya lihat kulang ajarnya ini. Terima kasih. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Tampang Batu Bara PT Minimek. Saya Silvia Karolin, Juru Kamera Ivan, melaporkan. Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.